Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat para guru besar, senior, dan rekan sejauh sekalian. Senang sekali di siang hari ini kembali kita bisa bertemu ya dalam acara webinar rutin kerjasama di Visi Metabolik Endokrin Departemen Ilmu Penyakit Dalam Rasyana KUI dengan Perkeni Jaya. Nah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas topik menarik mengenai evidence-based approach to achieve a good glycemic control. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan ada dua narasumber. Narasumber pertama akan membawakan mengenai early aggressive therapy for type-to-diabetes patients, what's next, post-medformin, oleh Dr. Suharco. Dan yang kedua adalah the paradox of choice in type-to-diabetes, the smoothest benefit of insulin energy for inhibitor oleh Dr. Yad. Kami harapkan nanti di akhir sesi setelah para pembicaraan membawakan materi masing-masing, kita bisa berdiskusi mengenai bagaimana aplikasinya dalam praktek klinis kita sehari-hari. Baik dengan tidak menunda lagi, saya akan undang kepada dokter-dokter Suharco Subabi, spesialis penyakit dalam, konsultan endocrine metabolik dan diabetes, untuk membawakan mengenai early aggressive therapy for type-to-diabetes patients, what's next, post-medformin. sedikit kurikulum Vitae beliau, beliau staff endocrine senior di Departemen Endocrine Atabit dan Diabetes dari SEMU-KAUI, menyelesaikan pendidikan S3, video-nya dari SEMU-KAUI, saya rasa teman-teman semua sudah kenal dengan beliau ya, juga subaktif di Pak KENI, dan juga teman-teman salah satu endocrine yang bisa nanti kita tanyakan pengalaman-pengalaman beliau dalam pengelolaan pasien-pasien diabetes. Baik, silakan kepada dokter Suharco, selamat siang dok, terima kasih sudah bergabung siang ini, silakan dokter Suharco. Terima kasih dokter Diki, baik, para guru besar, senior, dan teman sehat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ijin saya mau share screen ya. Apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah dok, cuma belum slide-nya ya dok. Baik. 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 Ya, jadi yang akan kita bincang-bincangkan siang ini adalah what's next, what's made for meal, the parameter choice in type 2 diabetes. Saya mulai dengan slide saya yang pertama, nanti isi dari bincang-bincang siang ini adalah overview dari diabetes, masalah diabetesnya sendiri, rasional untuk penggunaan kombinasi yang lebih awal, clinical efficacy dan safety dari citaglipin terapi, kemudian clinical experience dengan citaglipin. Baik, ya kita tahu nih, besarnya masalah diabetes ya. Peramalannya tahun 2045 akan terdapat 700 juta ya, pasien diabetes. Kita lihat di sini, di wilayah kita, short case Asia 2019 adalah 88 juta, 2045 sudah menjadi 153 juta ya, jadi dua kali lipatnya. Nah, dengan tingginya angka diabetes, maka tentu akan membawa masalah. Nah, salah satunya adalah kematian yang tinggi, tahun 2012 sudah mencapai 3,7 juta dan juga menyangkut berbagai pembiayaan. Nah, kemudian intervensi yang lebih awal ternyata akan meningkatkan kemungkinan pasien mencapai goal atau target dari HPA1C. Kita lihat di sini, yang item ini adalah konvensional pengobatan, stepwise. Kemudian yang orange ini adalah lebih awal, pengobatan intervensi lebih awal, di mana di sini datanya dengan monoterapi tercapai 8,5%, HPA1C-nya, dual combination 8,7, ripple 9,1, dan dengan insulin 9,7. Nah, ini adalah hasil dari intensifikasi dibandingkan yang tidak intensifikasi. Di sebelah kiri ini adalah perubahan dari HPA1C-nya. Pada intensifikasi kelihatan bahwa akan turun 1,1%, sementara yang delayed malah bertambah 0,26 dan tidak diintensifikasi 0,16. Sementara pasien yang mencapai HPA1C kurang dari 7, dengan intensifikasi yang segera mencapai 45,8 dan yang delayed angkanya di bawah 20%. Nah, ini berbagai capaian HPA1C kurang dari 7 di berbagai negara, ternyata tidak di negara maju ini, Amerika dan Eropa, ini enhanced penelitian di Amerika yang tidak mencapai HPA1C kurang dari 7, 49,1. Kemudian di negara-negara yang lain, di Eropa, ada Belanda, Belgia, Spanyol, Itali, Turki, ini mencapai rata-rata antara 30 dan 50 ya. Nah, ini adalah gambaran yang mencapai pada retrospective analysis dari penelitian di Inggrisnya, bahwa intensifikasi yang terlambat nanti akan menyebabkan pencapaian ininya lebih lama ya, pencapaian untuk mencapai HPA1C yang ditargetkan. Nah, dengan adanya kontrol glikemik yang buruk, maka memberikan hasil peningkatan kemungkinan terjadinya diabetes kretinopati, ini adalah yang hitam ini adalah karena adanya clinical inertia, sementara yang tidak ada inersianya, keterlambatan, maka angka diabetes kretinopatinya lebih rendah. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan clinical inertia, apakah dari sisi dokter sendiri, pasien, maupun sistem kesehatan di tempat tersebut. Kita bisa lihat di sini faktor-faktornya bahwa dokter itu menyumbang banyak ternyata, 50 persen, sementara pasien 30 persen, dan sistem kesehatan 20 persen. Ini anjuran EDA dan EASD juga terkait dengan mencegah terjadinya clinical inertia tadi ya. Nah, rasional dari pemberian lebih awal, ini adalah petunjuk dari EDA dan EASD, EASD, Organisasi Diabetes Amerika dan Eropa. Pada mereka yang pilihan pertama tentu dengan metformin ya, terapi pilihan first line-nya, dan perubahan gaya hidup termasuk pengaturan berat badan maupun aktivitas fisik. Dan ini pada mereka yang belum dibuktikan adanya atherosclerotic cardiovascular disease, heart failure maupun chronic kidney disease. Di sini diberikan pilihan, kalau yang dipilih adalah tentu dari kita rata-rata adalah masalah cost ya, kalau cost ini yang paling kanan ini, pilihan pertama syofonuria ditambahkan pada metformin, kemudian kalau yang disasar adalah mengurangi hipoglikemi, maka DPP-4 inhibitor bisa menjadi pilihan untuk dikombinasikan dengan metformin, CLP-1 reseptor antagonis, maupun SCLP-2 inhibitor, maupun diacilitin dion. Dan kalau tidak tercapai target, seterusnya-seterusnya ada petunjuknya di sini. Nah, terapi kombinasi yang lebih awal ini ada keunggulan potensi dibandingkan dengan individual ya, dan juga antaranya mencapai kontrol delikimik yang lebih cepat, dan mentargetkan berbagai kelainan organ pada diabetes. Ini adalah gambaran dari diabetes DPP-2 yang terkait misalnya beta cell dysfunction, adanya hepatic glucose overproduction, dan insulin resistance. Sementara citagliptin ini bisa meningkatkan tingkat GLP-1, sementara metformin mengurangi hepatic glucose overproduction, citagliptin juga mengurangi hepatic glucose overproduction, kemudian metformin meningkatkan total GLP, kemudian citagliptin meningkatkan fungsi beta cell, dan meningkatkan produksi insulin maupun sintesisnya. Sementara metformin mempunyai pengaruh juga memperbaiki sensitasi, terutama di liver pada insulinnya. Jadi ini adalah kombinasi yang baik antara metformin dan citagliptin. Citagliptin juga akan menekan respon glukagon terhadap makanan yang masuk. Di sebelah kiri ini adalah yang merah ini sebelum diberikan citagliptin, yang biru adalah sesudah diberikan citagliptin, dan yang aksis vertikalnya adalah jumlah plasma glukagonnya. Sementara dibandingkan dengan placebo, yang merah sebelum diberikan placebo, dan yang coklat ini adalah sesudah diberikan placebo. Nah, komplementary efek dari citagliptin dan metformin juga pada aktif GLP-1, glukagon, maupun endogen glucose production pada pasien dengan tipe 2 diabetes. Ini yang kombinasi metformin dan citagliptin adalah yang garis-garis ini. Di sini adalah GLP-1-nya, paling tinggi dia ya, kombinasi ini, antara citagliptin dan metformin. Sementara di sini adalah mengukur plasma glukagonnya, dan di sini adalah endogen glucose production-nya. Kombinasi citagliptin dan metformin di sini terlihat di bawah ya, paling kecil. Sementara pada plasma glukagonnya, kombinasi ini juga paling kecil. Nah, ini ada studi yang membandingkan kombinasi fixed dose combination antara citagliptin dan metformin dibandingkan dengan monoterapi metformin saja. Ini melibatkan pasien-pasien cukup banyak. Metformin-nya diberikan 1000 mg 2 kali sehari, dan kombinasi metformin citagliptin juga kombinasi 50 dan 1000. Nah, terlihat di sini bahwa kombinasi fixed dose itu yang biru ini akan secara signifikan akan memberikan perubahan HBS-1C dari baseline-nya. Di sini sampai ke minggu ke-18 sudah mencapai pengurangan 2,4 persen, sementara yang monoterapi hanya 1,8. Nah, ini adalah sama kombinasi fixed dose combination dalam berbagai tingkat HBS-1C ya, penurunannya. Yang biru ini adalah kombinasi citagliptin dan metformin, sementara yang abu-abu adalah monoterapi metformin. Nah, ini kurang dari 8 persen, turun 1,1, sementara yang antara 8,9, turun 1,6, kemudian 9 ke 10, turun 2, lebih dari 10, turun 2,9, dan lebih dari 11, turun 3,6 persen. Nah, kombinasi ini juga menunjukkan bahwa yang mencapai goal kurang dari 7 persen pada kombinasi cita dan metformin ini lebih besar ya. Di sini 49 persen, sementara yang monoterapi adalah 34 persen. Nah, sekarang bagaimana dengan insiden adverse event-nya atau side effect-nya selama 18 minggu antara kombinasi citagliptin dan metformin dengan monoterapi saja. Kita bisa lihat angka-angkanya bahwa rata-rata angka-angkanya tidak terlalu berbeda ya antara kombinasi ini. Apakah itu satu atau lebih adverse event, tanpa adverse event, maupun drug-related adverse event, serious adverse event, di sini citagliptin dan metformin 13, sementara metformin tunggal 20 yang meninggal sama-sama satu-satu ya. Jadi, ini menunjukkan tabel ini bahwa monoterapi metformin adverse event dengan kombinasi cita itu hampir sama. Nah, ini juga adverse event terkait dengan diare, mual, muntah dan nyeri pada perut. Yang biru ini adalah kombinasi fixed dose, cita dan metformin, yang abu-abu ini adalah monoterapi metformin. Di sini yang paling kiri ini adverse event diare, kemudian nausea, mual, kemudian muntah, dan nyeri perut, kombinasi lebih kecil adverse event-nya di semua ketemuan klinis adverse event-nya dibandingkan dengan monoterapi. Nah, kemudian juga bisa mempertahankan kombinasi ini selama minggu ke-44, level dari HBS 1C-nya di sini kelihatan lebih baik dibandingkan dengan monoterapi. Nah, ini adalah studi yang lain yang memulai terapi kombinasi citaglipin plus metformin dibandingkan dengan pengobatan tunggal yang lain. di sini pengobatan tunggalnya metformin 500 mili dan metformin 1000 mili dibandingkan. Nah, yang biru ini adalah citaglipin 100 tunggal, kemudian ini metformin tunggal 500, metformin 1000, kemudian citaglipin kombinasi yang 50 dengan metformin 500, kemudian yang berikutnya adalah kombinasi metformin 1000 dengan citaglipin 50. Di sini diperlihatkan bahwa perubahan HBS 1C-nya. Di sini terlihat bahwa kombinasi citaglipin dan metformin memberikan perubahan yang terbesar dan pada open label penelitian yang dilakukan bisa mendapatkan penurunan perubahan hingga 2,9%. Nah, di sini juga masih sama ini dibandingkan dengan berbagai tadi monoterapi, apakah itu citaglipin saja, atau metformin 500 dan metformin 1000, maka kombinasi itu akan mendapatkan pasien yang mencapai target HBS 1C kurang dari 6,5 maupun kurang dari 7 yang lebih baik dibandingkan dengan monoterapi. Nah, ini menunjukkan sustenabilitas atau kestabilan dari pencapaian HBS 1C. Antara tunggal tadi, citaglipin 500, metformin 1000, maupun kombinasi. terlihat di sini bahwa kombinasi cita yang 50 dengan 1000 akan memberikan perubahan HBS 1C yang lebih besar, 1,7 pada minggu ke 104. Nah, ini juga perbandingan atau kejadian adverse event dibandingkan antara terapi terapi cita kombinasi metformin dan cita metformin saja. Di sini cita tunggal, metformin 500, metformin 1000, kombinasi 50 dan 1000, dan 500 dan 50 1000, maka angka-angkanya kurang lebih hampir sama antara tunggal dan kombinasi tadi. Nah, ini adalah perubahan berat badan yang didapatkan pada akhir studi ini, 104 minggu. Yang biru ini adalah citaglipin tunggal, dan yang paling yang apa, paling kanan ini adalah kombinasi cita 50 dengan metformin 1000. Ya, memang penurunan paling banyak pada metformin 1000 ya. tapi 2,4 dan kilo, dan ini adalah kombinasi cita dan metformin 1,2 kilo. Nah, sehingga samarinya bahwa penelitian membuktikan bahwa terapi kombinasi yang lebih awal akan memberikan pasien pencapaian yang lebih baik ya, untuk HbA1c, dan citaglipin dan metformin ini mempunyai keunggulan yang sering melengkapi aksinya ya. Kombinasi terapi cita dan gliptin lebih awal pada pengobatan pasien diabetes dapat meningkatkan kontrol bikin kemik dan cukup baik di toleransi pada pasien yang diabetes sudah menggunakan terapi tapi belum terkontrol maupun sudah menjalankan diet dan eksersis ya. Nah, ini clinical efficacy-nya ada studi namanya composite M membandingkan antara metformin saja 1000 mili dengan metformin ditambah cita-cita 100 ya 100 nah, ini baseline-nya jumlah pasiennya umur PMI kemudian fasting plasma glukusnya semua di diatur supaya mirip-mirip ya sehingga sebanding gitu ya nah, ini pasien rata-rata ternyata mendapatkan metformin 2000 miligram ya ini yang metformin persitagriptin yang sudah dititrasi menjadi 2000 sementara yang ini adalah metformin dan placebo di sini ditunjukkan bahwa yang perubahan HBS 1C dari baseline antara placebo tambah metformin dan cita tambah metformin ternyata lebih bagus kombinasi cita dan metformin dan pada terjadi perubahan berat badan maka kombinasi sama dengan metformin dan placebo 0,3 kurang turunnya berat badan pada minggu ke-20 nah, ini insiden side efeknya antara tadi yang dititrasi menjadi 2000 metformin dan kombinasi cita angka-angkanya kurang lebih sama sehingga pada penelitian komposidem ini pasien yang tidak terkontrol dengan metformin 1000 memulai lebih awal menambahkan citabitin menjadi metformin 2000 dibandingkan dengan metformin ternyata terjadi penurunan HbS1c yang lebih besar tidak ada peningkatan peningkatan berat badan dan tolerabilitas maupun safety-nya baik ya nah cita digunakan pada pasien tipe 2 diabetes secara luas ya pasien yang sudah tidak terkontrol dengan upaya-upaya diet bisa dimulai kombinasi cita dan metformin ini ternyata akan memberikan hasil yang lebih baik dan pada clinical trial tadi didapatkan bahwa citagritin memberikan efekasi yang sama dengan sulfonin urea dalam kombinasi dengan metformin tapi keunggulannya adalah hipoglikeminya kurang dan tidak ada peningkatan berat badan sementara citan juga memberikan penurunan HbA1c pada pasien-pasien dengan fungsi trend yang sudah ginjal yang terganggu dan pada mereka yang usianya sudah lanjut ya ternyata masih bisa memberikan perbaikan HbA1c-nya ada studi TECOS ini ya trial evaluation of cardiovascular outcome with citagliptin ini intinya adalah meneliti masalah apakah dengan penambahan cita ini terjadi masalah cardiovascular dan ternyata hasilnya cukup baik jadi tidak didapatkan adanya peningkatan major cardiovascular event risikonya pada pasien yang diberikan tambahan citagliptin dan citagliptin sendiri adalah cukup disoleransi dengan baik pada klinik klinik terakhir tadi termasuk pada populasi yang sudah tua maupun dengan gagal ginjal ini adalah penelitian citagliptin yang tadi sudah dibandingkan dengan monoterapi dia juga bisa maksud saya citagliptin juga bisa diberikan sebagai monoterapi tadi di awal tadi sudah ada ada pasien-pasien yang belum ada kejadian arteriosklerotik cardiovascular disease maupun diberikan kombinasi dengan metformin atau dengan gritason juga pada kombinasi yang sudah dua diberikan juga bisa nah ini spesial populasi tadi sudah saya sebutkan masih bisa diberikan pada mild and moderate hepatic impairment kegagalan hati dan renal mild moderate gagal ginjal severe renal impairment kemudiannya menjalani hemodialisis maupun pada pasien-pasien yang sudah lanjut usia nah ini pengalaman penggunaan citagritin sudah cukup luas sudah 14 tahun di pasar dan paling banyak diresepkan di seluruh dunia lebih dari 158 juta citagritin maupun citagritin dan metformin diresepkan di seluruh dunia dan sudah lebih dari 34.000 pasien menjalani studi klinis dan sudah ditujui di 131 negara nah apa yang kita bisa dapatkan dari beberapa studi tadi bahwa kombinasi lebih awal antara citagritin dan metformin ternyata lebih mudah mencapai HPA1C target HPA1C dan citagritin dan metformin ini mempunyai keunggulan yang saling melengkapi tadi di slide saya sudah saya perlihatkan tadi pada berbagai clinical trial citagritin ternyata memberikan perbaikan HPA1C dan tanpa disertai dengan peningkatan risiko hipoglikemi dibandingkan dengan penggunaan tunggal maupun kombinasi dengan metformin citagritin sudah di resepkan secara luas sebagai DPP for inhibitor di dunia tadi juga sudah ada angka-angkanya dan terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan ini slide-slide terakhir masih ada yang kenal mungkin moderator nanti bisa menjelaskan kenapa saya menampilkan foto almarhumah ini terima kasih saya kembalikan pada moderator ya baik terima kasih kepada dokter swarko saya juga ingat-ingat lupa siapa fotonya siapa nanti bisa tanya-tanya jawab bisa dijelaskan mungkin ya dok ya terima kasih dokter swarko untuk pemaparan yang sangat lengkap mengenai trial-trial yang menjadi dasar positioning dari db4 inhibitor dalam hal ini adalah citaglipitin terutama terkait sebagai additional on metformin kemudian terkait certified kemudian resiko hipu yang rendah terkait dengan bukagon dan sebagainya dan juga tadi beberapa slide terakhir menyebutkan bisa dikombinasi dengan berbagai macam pilihan terapi diabetes melitus tipe 2 bisa dengan metformin bisa dengan SU bisa dengan glitazone dan salah satunya sebutkan bisa juga dengan insulin baik selanjutnya kita akan dengarkan topik kedua mengenai the paradox of choice in type 2 diabetes the simultaneous benefit of insulin and the dipermibitor nah untuk topik yang kedua ini akan dibawakan oleh pembicaraan yang tidak kalah kenalnya dokter dokter dia purna masari spesialis penyakit dalam konsultan metabolik dan diabetes beliau menyelesaikan pendidikannya 1 S3 dan SP2 di FKBRHCM beliau endokrinologi senior di divisi metabolik endokrin FKUI dan kalau teman-teman yang mengambil PPDR nanti ketemu kodik SP1 FKUI penyakit dalam dokter dia jadi silahkan kalau ada nanti pertanyaan setelah beliau menyampaikan kuliahnya baik dokter dia silahkan dok waktu dan ruangan virtualnya saya serahkan terima kasih dok baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang kepada para guru besar senior teman jawab sekalian Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini untuk sama-sama berdiskusi dan membahas salah satu topik yang cukup menarik dan tetap dalam kondisi sehat terima kasih kepada divisi metabolik endokrin yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengisi acara pada siang hari ini kalau tadi dokter Soeharko sudah membahas dengan tuntas dan jelas mengenai bagaimana kombinasi antara dpt4 inhibitor dengan metformin jadi masih berada di kisaran obat oral nah maka saya mendapat tugas untuk menyampaikan topik mengenai kombinasi antara dpt4 inhibitor dengan insulin banyak kita tahu teman-teman sejawat yang memulai terapi insulin dan karena ragu-ragu obat-obat anti diabetesnya banyak yang dihentikan nah mungkin setelah mendengarkan diskusi pada siang hari ini akan terbuka sedikit wawasan kita semua bahwa ternyata kombinasi oral anti diabetes dengan insulin adalah kombinasi yang aman izin kita share screen jadi saya mendapat topik untuk membahas keuntungan bagaimana kalau kita menggabungkan antara insulin dengan dpt4 ini kita ini adalah diskusi saya dan ini secara garis besar urutan topik yang akan saya bawakan pada siang hari ini ya kalau kita bicara mengenai diabetes melitus tipe 2 dan kemudian kita hubungkan dengan terapi insulin pasti yang teringat dalam benak kita adalah gangguan sel beta dan penurunan fungsi sel beta pankreas untuk memproduksi insulin seiring dengan progresifitas penyakit atau durasi lamanya diabetes dan ini kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri bahwa pada saat awal pasien terdiagnosis diabetes sebenarnya sudah mengalami penurunan fungsi sel beta yang cukup beragam dan penurunannya cukup besar yaitu sekitar 50-80% dan penurunan ini akan semakin tajam menuki ke bawah apabila hiperglikemi tidak kita kendalikan demikian juga faktor metabolik lain sehingga kita kenal yang namanya glukotoksisitas dan lipotoksisitas yang akan semakin menurunkan fungsi sel beta pankreas di satu sisi kita memotret fungsi sel beta pankreas tidak perlu memakai nilai homa-homaan cukup dari HbA1c dan parameter gula darah puasa maupun 2 jam posprandia semakin berat gangguan fungsi sel beta maka akan semakin tinggi HbA1c atau semakin tinggi kebutuhan obat anti diabetes yang diperlukan nah ini adalah bagaimana menunjukkan bagaimana sulitnya kita mencapai target glukosa darah meskipun kita tahu di satu sisi bahwa ada gangguan fungsi sel beta namun di sisi lain tidak hanya itu masalah yang dialami oleh penyandang diabetes tipe 2 ada patofisiologi mekanisme lain yang mendasari terjadinya hiperglykemia pada diabetes melitus tipe 2 jadi tidak hanya gangguan sekresi insulin kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri ada masalah di sel alpha ada peningkatan sekresi glukagon ada masalah juga di ginjal ada peningkatan reabsorsi gula ada juga masalah di intestin ada penurunan efek inkretin ada juga di muscles ada juga di jaringan lemak dan ini semua tentu harus kita pikirkan artinya tidak mungkin kita memberikan hanya satu jenis obat saja untuk mengatasi satu jenis pathway kelainan jadi kita membutuhkan mungkin lebih dari beberapa pathway kita harus address supaya gula darah itu bisa kita capai dengan baik obat-obat baru sekarang mulai bermunculan dan mengklaim bahwa mereka memiliki beyond glycemic effect karena memang itu salah satu tujuan terapi kita memberikan treatment pada pasien diabetes tipe 2 ini adalah perjalanan dari diabetes tipe 2 jadi ini gambar yang sudah cukup lama sejak zaman saya asisten mahasiswa ini sudah saya lihat gambar ini namun ini selalu saya ingat untuk menunjukkan pada mahasiswa pada PPDS maupun pada pasien bahwa sebenarnya kebutuhan akan terapi insulin itu bukan sesuatu yang bukan merupakan sesuatu kegagalan karena memang itu merupakan bagian dari natural history dari diabetes melitus tipe 2 adanya gangguan fungsi pankreas yang memproduksi insulin sehingga pada sebagian pasien suatu waktu seiring dengan lamanya durasi diabetes dia akan membutuhkan terapi insulin kita bisa lihat di sini semakin lama fungsi sekresi insulin akan semakin menurun sedangkan resistensi insulin akan semakin meningkat terkait dengan topik obat oral yang akan kita bahas pada siang hari ini tadi meskipun Dr. Suharko sudah menyinggung izin saya menambahkan sedikit untuk merimind jadi meskipun dikatakan bahwa fungsi sel beta itu sudah menurun apakah memang ada peran dari obat oral anti diabetes ini untuk membantu pengendalian gula darah citagliptin salah satu di PP4 inhibitor mekanisme mekanisme aksinya diantaranya selain dia meningkatkan sekresi insulin yang bersifat glukose dependen ternyata dia juga menekan produksi glukagon dari sel alpha nah inilah yang akan menambah menambah efektivitas penurunan atau pencapaian target glikemik dengan penggunaan di PP4 inhibitor sedikit mengulang apa itu di PP4 inhibitor di PP4 inhibitor adalah salah satu obat yang bertujuan untuk menghamat enzim DPP kenapa karena enzim DPP ini yang membuat GLP1 atau increatin di dalam tubuh seseorang itu cepat sekali menjadi inaktif jadi supaya si increatin ini bisa bertahan lama durasinya maka adalah diadakannya obat di PP4 inhibitor ini dan inilah nanti yang akan menimbulkan beberapa efek positif baik ke sel beta maupun ke sel alpha nah jadi kalau kita bicara bahwa oh pasien sudah menggunakan insulin gitu ya apakah memang masih ada tambahan efek lain yang bisa kita harapkan dari di PP4 inhibitor mungkin ini salah satu efek yang kita harapkan yaitu masih ada efek yang cukup baik terhadap penelakanan glukagon ya jadi ini ada satu studi di Jepang yang melihat efektivitas citagliptin dalam memperbaiki posperandial glukosa ya dan dilihat respon glukagonnya pada pasien-pasien diabetes mellitus tipe 2 ternyata meskipun pada pasien yang sudah mengalami diabetes mellitus cukup lama ya pemberian citagliptin ini ternyata masih memiliki efek untuk memperbaiki posperandial glukosa dan juga termasuk untuk menekan glukagon nah sekarang kita bicara mengenai terapi insulin ya mungkin ini juga akan masuk terapi insulin mana yang akan dibahas pada topik kita siang hari ini ini adalah terapi insulin yang dikaitkan dengan profil 24 jam glukosa dalam tubuh kita kita lihat disini untuk yang bergambar abu-abu paling bawah ini adalah rata-rata normal glukosa darah kita nah kita lihat disini ada yang namanya fasting hiperglykemia dan ada yang namanya posperandial hiperglykemia jadi disini sebenarnya jenis insulin itu tidak hanya insulin yang untuk mengatasi perandial hiperglykemia tapi juga fasting hiperglykemia yang kita sebut dengan basal insulin pada perkeni guideline tahun 2019 sudah jelas dinyatakan disini siapa-siapa saja yang mungkin sudah memerlukan terapi insulin biasanya disini adalah pasien-pasien dengan HbA1c di atas 9 dengan ada gejala-gejala yang menunjukkan ada dekompensasi metabolik seperti penurunan berat badan 3p nah mungkin untuk populasi seperti ini pasien sudah membutuhkan inisiasi terapi insulin namun teman-teman semua jangan salah memahami bukan berarti disini hanya boleh insulin tidak ini artinya adalah menginisiasi terapi insulin dengan tetap mempertimbangkan obat anti diabetes oral sebelumnya dipertahankan selama tidak ada kontraindikasi dikombinasikan dengan insulin jadi bukan berarti kalau sudah di tahap paling kanan ini tidak boleh diberikan obat anti diabetes oral sama sekali nah ini sedikit mengingat mengenai indikasi insulin terapi pada setting rawat jalan yang paling sering kita alami sebagai klinisi adalah kegagalan obat anti diabetes oral jadi pasien sudah dapat obat anti diabetes kombinasi bisa 2 atau 3 atau 4 tapi ternyata tidak tercapai target glikemiknya nah barulah kita inisiasi dengan terapi insulin dan diantara jenis insulin yang ada yang saat ini cukup banyak untuk dilakukan sebagai terapi insulin inisiasi adalah inisiasi basal insulin pada saat kita menginisiasi basal insulin maka sebaiknya kita tetap melanjutkan obat anti diabetes oral yang diberikan tentu dengan mengadjust obat anti diabetes oral yang sekiranya akan meningkatkan risiko hipoglikemia bila dikombinasi dengan insulin contohnya adalah suponeurea tetapi tidak dihentikan sama sekali nah sekarang kita melihat apa sih rasional kombinasi antara citaglipin dengan insulin ini yang pertama insulin itu memang perlu diinisiasi pada semua pasien diabetes tipe 2 yang gagal mencapai target glikemik dengan obat anti diabetes pada saat insulin diinisiasi tentu risiko hipoglikemia akan meningkat terutama pada pasien-pasien yang regimen terapinya mengandung sulfonilurea dan basal insulin merupakan insulin inisiasi yang paling sering kita berikan pada pasien-pasien kita namun dia hanya meng-cover penurunan atau meng-adress peningkatan fasting hipoglikemia sehingga kita masih memerlukan terapi lain selain dari basal insulin untuk meng-adress kenaikan postrandial hipoglikemia sitagliptin ini bisa dikombinasikan dengan insulin karena dia dapat menekan sekresi glukagon dan dia juga bisa mengurangi total kebutuhan insulin dan juga bisa menurunkan resiko hipoglikemia karena otomatis kalau total jumlah insulin dalam sehari dikurangi maka risiko hipoglikemia akan menurun karena risiko hipoglikemia akan meningkat seiring dengan tingginya unit insulin yang digunakan sekarang kita akan masuk pada studi-studi RCT yang melihat efektivitas kombinasi antara insulin dengan obat DPP4 ini kita ada 3 studi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yang pertama adalah studi yang membandingkan pada penggunaan citaglipin pada pasien DMT P2 yang sudah menggunakan insulin basal dengan atau tanpa metformin jadi studi ini membandingkan apakah pasien citaglipinnya dilanjutkan atau citaglipinnya dihentikan ya studi ini memang dilakukan untuk menjawab kondisi saat itu dimana ada penelitian yang menunjukkan cukup banyak klinisi yang menghentikan oh maaf putus ya tadi ya iya sepertinya agak putus sedikit kok baik saya share lagi ya mohon info Dr. Diki sampai mana tadi apakah sampai slide ini atau sebelumnya sudah putus yang ini dok terakhir yang ini dok baik baik terima kasih ya jadi ini adalah RCT pertama ya untuk membandingkan apakah citaglipin itu kalau dikeluarkan dari kombinasi terapi insulin dengan atau metformin atau tetap dilanjutkan bagaimana perbandingannya kemudian untuk RCT yang kedua dan ketiga adalah untuk melihat bagaimana efek penambahan citaglipin terhadap pasien yang sudah mendapatkan insulin terapi dan pada pasien yang sedang mendapatkan inisiasi dan intensifikasi dengan insulin glergin kita akan masuk pada studi yang pertama kalau tadi Dr. Suarko menyampaikan tentang komposit M kalau tidak salah nah ini kita masuk ke komposit I mungkin karena I itu artinya insulin M itu metformin jadi ini adalah kombinasi antara DTP4 inhibitor dengan insulin jadi studi ini melibatkan pasien diabetes tipe 2 yang sudah menggunakan OAD apakah itu kombinasi metformin dengan DTP4 apakah itu kombinasi metformin dengan DTP4 dengan SU apakah itu metformin dengan SU maka pasien-pasien ini untuk SU di diskontinue untuk pasien-pasien yang sudah dapat citagliptin dan metformin bisa langsung masuk ke randomisasi namun yang masih dapat DTP4 itu di luar citagliptin DTP4 diganti dulu ke citagliptin jadi diseragamkan dulu lah di awal-awalnya nah setelah seragam dirandomisasi pasien-pasien ini semuanya mendapatkan insulin gelarjin karena memang dengan baseline fasting blood glucose dan HbA1C yang belum tercapai semua pasien mendapatkan insulin gelarjin randomisasi yang dilakukan adalah ada kelompok yang citagliptin yang dilanjutkan dan ada kelompok yang citagliptin digantikan placebo nah ini kita lihat disini bagaimana hasilnya ini adalah baseline karakteristik antara kelompok citagliptin dengan kelompok placebo kita lihat untuk usia kurang lebih sama rata-rata HbA1C awal memang cukup tinggi rata-rata di atas 8,5 dengan fasting plasma glucose juga mendekati 200 jadi memang indikasi insulin basalnya itu cukup kuat dengan durasi diabetes yang juga cukup lama rata-rata di atas 10 tahun fusi ginjal masih cukup baik nah bagaimana setelah 30 minggu nah setelah 30 minggu dari awal dari awal mungkin baru 1 atau 2 minggu sudah terlihat perbedaan disini untuk penurunan HbA1C di antara 2 kelompok jadi kelompok yang citagliptin yang masih dilanjutkan dengan kombinasi insulin glergin dengan automedformin ternyata memiliki penurunan HbA1C yang lebih banyak dengan perbedaan sekitar minus 0,46 dan ini dianggap bermakna bagaimana dengan hipoglikeminya yang cukup apa ya yang cukup menarik disini adalah meskipun kelompok yang citagliptinnya dilanjutkan mencapai HbA1C lebih rendah namun ternyata hipoglikeminya juga lebih rendah kan biasanya kalau target HbA1C-nya dia dicapai lebih rendah maka risiko hipoglikeminya akan meningkat ini tidak hipoglikeminya tetap lebih rendah pada kelompok yang mendapatkan citagliptin dan ini adalah total dosis insulin yang sesuai dengan tadi yang teori yang disampaikan bahwa dengan mempertahankan dosis citagliptin 100 mg ternyata penggunaan insulin basalnya jadi berkurang dosisnya dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan citagliptin dan perbedaannya itu adalah sekitar 8 unit nah ternyata mungkin perbedaan insulin basal 8 unit inilah salah satunya yang berkontribusi terhadap perbedaan kejadian hipoglikeminya di antara kedua kelompok nah ini adalah persentase subjek yang dapat mencapai HbA1C kurang dari 7% pada minggu ke 30 di sini di sini hampir separuh separuh atau lebih kelompok yang citagliptinnya dilanjutkan setelah 30 minggu bisa mencapai HbA1C kurang dari 7 sedangkan pada kelompok yang citagliptinnya dihentikan hanya 35% mungkin ada pertanyaan di sini ya bahwa sisanya berarti belum bisa mencapai ya iya karena memang kita tahu bahwa terapi basal insulin dengan citagliptin dengan atau tanpa reformen itu juga meskipun sudah cukup terapi yang intensif tapi masih bisa diintensifkan kembali artinya dengan terapi yang sudah kombinasi seperti ini pencapaian HbA1C sudah hampir di atas 50% nah ini adalah penurunan glukosa darah puasa kita bisa lihat di sini ya dengan citagliptin itu tetap dipertahankan maka ada penurunan glukosa darah puasa yang lebih banyak ada kelompok yang citagliptinnya tidak dilepas perbedaannya mungkin sekitar 6 sekitar 6 miligram per desiliter nah ini adalah mengenai efek samping dan perubahan berat badan di sini dikatakan tidak ada perbedaan perubahan berat badan maupun efek samping yang bermakna di antara kelompok yang tetap melanjutkan citagliptin maupun kelompok yang mendapatkan plasifum nah jadi kesimpulan dari studi komposit E ini adalah setelah 30 minggu pemberian citagliptin pada subjek diabetes melitus tipe 2 yang kendali glikembiknya tidak bisa dicapai dengan optimal dengan kombinasi metformin dan citagliptin bila kemudian kelompok tersebut diinisiasi dengan basal insulin dengan tetap melanjutkan citagliptin dibandingkan dengan citagliptin dilepas dari regimen terapi maka ternyata dengan mempertahankan citagliptin terdapat penurunan HbA1c dan gula darah puasa yang lebih baik dan lebih banyak prosentase subjek yang mencapai HbA1c kurang dari 7 kebutuhan dosis insulin basalnya juga lebih rendah pada kelompok yang mendapatkan citagliptin dengan tolerabilitas yang dilihat dengan kejadian efek samping maupun perubahan berat badan dan itu kurang lebih sama di antara kedua kelompok baik nah sekarang kita masuk pada studi kedua untuk yang studi kedua ini pada pasien yang sudah dapat insulin nah kalau tadi kan pasien belum dapat insulin kemudian memang diinisiasi dengan insulin gelargin kemudian setelah diinisiasi gelargin sekian waktu citagliptinnya ada yang dilepas ada yang lanjut nah kalau ini beda kalau ini pasiennya sudah dapat terapi insulin insulin yang digunakan di sini ada yang long acting ada yang intermediate acting dan ada yang premix ya dengan atau tanpa metformin nah pada pasien-pasien ini pada HbA1c yang belum tercapai maka dilakukan randomisasi ada yang mendapatkan citagliptin dan ada yang mendapatkan placebo jadi ini untuk melihat efektivitas tolerabilitas penambahan citagliptin pada pasien-pasien yang sudah dalam terapi insulin dengan atau tanpa metformin keluaran pertama biasanya tentu penurunan HbA1c ya yang pada yang mendapatkan placebo tidak ada penurunan ya betul-betul stagnan setelah 24 minggu HbA1c nya namun yang mendapatkan citagliptin ya ternyata ada penurunan minus 0,6 ya dan ini perbedaannya jelas bermakna bagaimana dengan kejadian hipoglipemi nah memang pada studi ini ditunjukkan kejadian hipoglipemi itu cukup tinggi bermakna pada kelompok yang mendapatkan citagliptin ternyata setelah dilihat terutama pada kelompok yang mendapatkan citagliptin yang mendapatkan kombinasi dengan premix jadi karena insulin yang dilibatkan pada studi ini itu tidak hanya glargin tapi juga ada premix dan ada NPH atau intermediate acting dan kita tahu bahwa premix dan NPH itu resiko hipoglipemi memang lebih besar dibandingkan dengan glargin nah mungkin itu juga menjadi salah satu andil bahwa dengan penamban citagliptin ternyata memang hipoglipemi lebih tinggi hal ini menunjukkan pada kita awareness ya bahwa pada saat kita mengkombinasikan DPP for inhibitor pada terapi insulin yang sudah lebih kompleks tidak hanya basal tapi sudah ada komponen perandialnya kita harus lebih hati-hati nah ini summary-nya jadi setelah 24 minggu kalau studi yang pertama tadi 30 minggu kalau yang kedua ini 24 minggu jadi pada saat citagliptin itu ditambahkan pada pasien yang sudah mendapatkan terapi insulin dengan atau tanpa metformin ternyata masih ada dampak penurunan HbA1c sebanyak 0,6 dan memang ada peningkatan risiko hipoglipemi namun di luar itu untuk kejadian efek samping kurang lebih sama di antara kedua kelompok nah sekarang kita akan masuk pada studi yang ketiga yang studi yang terakhir jadi ini mirip dengan studi yang kedua intinya dia memberikan citagliptin pada pasien yang sudah mendapatkan terapi intensif titrasi dengan gelarjin jadi studi ini melibatkan pasien-pasien yang yang belum terkontrol HbA1c nya pasien-pasien ini diseragamkan ya untuk diubah jenis insulinnya yang dari premij yang dari NPH ke gelarjin obat-obatan sulfonylurea juga dihentikan digantikan dengan metformin saja gitu ya nah jadi setelah seragam semua dapatnya adalah insulin gelarjin ya baru nanti dibagi menjadi apakah kelompok itu mendapatkan citagliptin dan apakah dapat placebo nah ini menggambarkan mirip ya dengan karakteristik subjek yang penelitian kedua rata-rata HbA1c nya cukup tinggi di atas 8,5 durasi diabetes nya juga di atas 10 tahun ya dengan indeks masat tubuh yang obese nah apa yang kita lihat pada perubahan yang pertama ini yang ditampilkan adalah kebutuhan insulin dosis insulin kita bisa lihat di sini untuk kelompok yang mendapatkan citagliptin ya ternyata dosis kebutuhan insulinnya lebih kecil ini mendukung studi yang pertama yang komposit I ya bahwa kalau citagliptin itu ada dia dapat menurunkan kebutuhan dosis insulin masal nah kemudian yang berikutnya adalah perubahan HbA1c ternyata untuk perubahan HbA1c juga ada perbedaan ya di sini sebanyak 0,4 dibandingkan antara kelompok yang tidak mendapatkan citagliptin dengan kelompok yang mendapatkan citagliptin dimana kedua kelompok tersebut sudah mendapatkan insulin basal dengan atau tanpa metformin nah ini adalah kejadian hipoglikemia di sini agak berbeda dengan studi kedua ya mungkin karena disamakan semua insulinnya semuanya glargin tidak ada yang premix tidak ada yang NPH jadi di fase running obat awal-awal semuanya diganti insulinnya ke glargin dan dititrasi nah jadi menunjukkan bahwa ternyata kelompok yang mendapatkan citagliptin kejadian hipoglikeminya memang lebih rendah dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan citagliptin mungkin ini terkait dengan kebutuhan dosis kelompok yang mendapatkan citagliptin lebih rendah dibandingkan yang tidak mendapatkan citagliptin nah ini untuk perubahan berat badan ya dibandingkan dengan placebo ada perubahan berat badan sebesar 0,3 kilo jadi 3 on ya lumayan 3 on nah ini summary-nya dari studi yang ketiga jadi pada minggu ke-24 penambahan citagliptin pada pasien yang sudah mendapatkan terapi insulin basal yang sudah didikasi dengan optimal ternyata citagliptin ini memiliki efek insulin sparing jadi dia bisa mengurangi kebutuhan dosis insulin dan ada perbaikan kendali glikemik pada kelompok yang mendapatkan citagliptin dan dengan penambahan citagliptin ternyata menunjukkan kejadian hipoglikeminya itu lebih rendah nah ini memang agak beda dengan studi yang kedua tadi ya karena tadi kita sudah jelaskan studi yang kedua itu juga ada insulin lain selain insulin basal nah ini semua bisa memberikan kita pengalaman ya untuk kehati-hatian mengkombinasikan citagliptin pada pasien yang mendapatkan insulin di luar insulin basal saja nah ini ada tambahan satu lagi dari studi Tekos ya tidak banyak yang dibahas hanya satu slide ini aja studi ini menunjukkan bahwa ternyata pada kelompok yang mendapatkan citagliptin dibandingkan placebo ternyata waktu untuk memulai terapi insulin itu ternyata lebih lama pada kelompok yang mendapatkan citagliptin ini kita bisa lihat dibutuhkan waktu inisiasi insulinnya itu 542 dibandingkan dengan placebo jadi memang kebutuhan untuk diinisiasi terapi insulin itu lebih rendah pada pasien yang sudah mendapatkan terapi DPT4 inhibitor nah jadi ini slide saya yang terakhir jadi kombinasi antara insulin basal dengan obat oral diabetes yaitu DPT4 inhibitor dia dapat memperbaiki baik fasting blood glucose dan juga ostrandial blood glucose dan untuk pasien-pasien diabetes tipe 2 yang sudah mendapatkan kombinasi meformin dan citagliptin seperti tadi mungkin ya studi yang disampaikan Dr. Harko begitu teman-teman menambahkan inisiasi insulin basal jangan dihentikan itu citagliptinnya lanjutin saja ya karena kita tahu dari studi kompositi bahwa dengan tetap melanjutkan citagliptin pencapaian HbA statusnya lebih baik dan hipoglikeminya juga lebih kecil karena kebutuhan insulin basalnya akan lebih rendah akibat ada efek insulin sparing tadi sedangkan untuk pasien diabetes tipe 2 yang sudah mendapatkan terapi insulin dengan atau tampil metformin nah penambahan citagliptin dalam hal ini juga masih memberikan efek positif terhadap penurunan HbA1c mengurangi dosis total insulin basalnya menurunkan risiko hipoglikeminya dengan risiko efek samping yang sama dibandingkan dengan basi itu demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya kita kembalikan kepada Dr. Diki sebagai moderator silahkan Baik terima kasih Dr. Dia untuk pemapanannya yang sangat lengkap dari evidence dari trial-trial yang ada kemudian disummarize petunjuk-petunjuk untuk praktek kita sehari-hari bagaimana menggombinasi antara insulin dengan DPD4 dalam hal ini setelitin baik saya undang kepada kedua pembicara Dr. Soeharko dan Dr. Dia untuk masuk ke virtual rumia kita sudah banyak pertanyaan nih dok mengenai apa yang tadi disampaikan oleh kedua pembicara kita mulai dari terkait dengan inisiasi dulu mungkin ya dok supaya urutan prosesnya ini ada pertanyaan dari Dr. William Jawari dokter dari ini nih Dr. Dia dari EKBSD mau masuk penyakit dalam juga nih selamat siang para dokter dengan William GP dari EKBSD tadi Dr. Soeharko menyampaikan mengenai early intensifikasi sedangkan dari panduan perkeni melihat monoterapi atau multiterapi melihat HPA1C nah ada panduan praktisnya gak dok kalau misalkan untuk pasien-pasien yang tidak ada hasil HPA1C misalkan mungkin ke Dr. Soeharko dulu silahkan dok baik terima kasih Dr. William tentu saja kita tidak bergantung pada HPA1C karena beberapa fasilitas apa kesehatan layanan kesehatan itu kan belum belum bisa pemeriksa itu ya sehingga kita memakai pemeriksaan yang ada saja misalnya dengan pemeriksaan glukometer misalnya maka nilai yang dianggap batas-batas nilai yang dianggap sama dengan pencapaian goal HPA1C kurang dari 7 itu mana kala dari hasil pemeriksaan glukometer itu terkisar dari 80 sampai 140 ya baik puasa maupun 2 jam tentu puasa memang targetnya lebih baik 80 sampai 100 gitu jawaban saya baik terima kasih Dr. Soeharko Dr. Dia ada tambahan dok terkait inisiasi ya terima kasih Dr. Diki sedikit menambahkan yang sudah disampaikan Dr. Soeharko jadi dok betul kita tidak perlu tergantung dengan HPA1C kita ada pemeriksaan gula darah puasa gula darah setelah makan atau mungkin juga gula darah diantara waktu makan dan panduannya apa biasanya kita perlu menyesuaikan kadar gula darah dengan klinis ya dok selama klinis tas yang tenang apalagi kasus rawat jalan ya mungkin kita juga tidak perlu terburu-buru ingin mencapai target gula darah senormal mungkin karena bagaimanapun juga dok kalau dokter menurunkan gula darahnya terlalu cepat mungkin kalau buat kita senang ya dok misal dia dari 300 langsung ke 100 kita senang tapi mungkin pasien merasakan gejala yang tidak nyaman jadi penurunan gula darah itu sendiri juga membutuhkan waktu yang bertahap untuk kenyamanan pasien karena kita mengenal yang namanya relatif hypoglycemia itu satu kedua pada saat dokter mulai mengirimkan pasien ke ahli gizi dan dokter edukasi untuk lifestyle klinis salah satunya dengan peningkatan aktivitas fisik itu juga sudah mengurangi peningkatan hiperglycemianya jadi dengan dokter meedukasi dan memulai inisiatif terapi event itu dengan monoterapi itu sebenarnya sudah memberikan cukup bagi pasien nah kapan kita langsung misalnya kombinasi gitu ya nah itu biasanya misalnya pasien ada rencana tindakan dalam waktu dekat apakah itu ada tindakan cabut gigi atau misalnya apa jadi hal-hal yang memang memaksa kita harus lebih agresif menurutkan gula darah itu salah satunya bisa langsung dimulai terapi kombinasi atau pada pasien-pasien dengan gejala-gejala yang cukup jelas gitu ya dok ya ada 3P gitu ya dan memang gula darah puasanya juga sudah di atas 200 karena ada satu artikel yang menunjukkan kalau gula darah puasa di atas 200 itu biasanya memang sudah cukup berat gitu ke lainannya tapi bukan berarti harus langsung dengan insulin juga masih bisa kita juga dengan kombinasi terapi bila dokter khawatir untuk kejadian hipoglikemi pada kombinasi terapi tersebut ya dikombinasikan saja dua obat yang resiko hipoglikeminya kecil begitu dokter mengkombinasikan salah satunya dengan sulfonylurea nah itu dokter harus lebih hati-hati memulai dosis yang paling kecil ya ini terima kasih ya baik terima kasih dokter dia jadi intinya kalau kombinasi harus lebih berhati-hati ya dok pilih kombinasi yang resiko hipoglikeminya terima kasih lebih rendah jadi supaya jangan sampai pasien di publikimnya karena di awal-awal insulin apa obat yang naik diabetes juga biasanya kita edukasi untuk perubahan pola hidup baik ini ada lanjut pertanyaan mungkin ya dok ada pertanyaan dari ini terkait pasien pasien dari gina dokter gina hermisa jadi bertanya untuk pasien diabetes yang gula darah kuasanya masih belum terkontrol dok tapi gula darah posperandiannya sudah baik dengan terapi metformin mungkin kita anggap metforminnya sudah optimal mungkin gitu ya dok fungsi gina fungsi hati normal kombinasi obat apa yang lebih baik ditambahkan mungkin dokter suar ko dulu dok silahkan dok baik terima kasih kepada penanya jadi masalahnya kalau gula darah posperandian sudah baik kemudian kuasa belum terkontrol tentu kita menjadi bimbang ya kalau mungkin kalau mungkin maka diperiksakan HBS 1C karena itu akan satu nilai akan memastikan apakah dia terkontrol baik atau tidak tapi kalau belum tidak memungkinkan ya kita akan usahakan gula puasa itu tercapai juga ya target yang baik adalah di bawah 100 ya antar 80 sampai 100 nah kita bisa menambahkan modalitas yang lain ya tapi intinya sebenarnya pencapaian gula darah puasa yang baik atau efek pada gula darah puasa itu pada pada intervensi yang jangka panjang tadi dokter dia sudah menambahkan menyampaikan mengenai kombinasi dengan insulin basal ya namun sebelum itu diberikan bisa juga ditambahkan obat-obat golongan yang berbeda dengan kalau sudah misalnya metformin dan citagliptin atau yang lain kita coba dengan menambahkan golongan obat yang berbeda intinya sebenarnya adalah golongan obat yang berbeda jangan obat yang sama terima kasih baik terima kasih dokter suharko dokter dia ada tambahan dok ya ya setuju dok dengan dokter suharko jadi untuk menentukan what next after metformin dan untuk pasien yang kita sudah dapat data tambahan fastingnya yang lebih dominan meningkat sebenarnya tidak cukup itu ya dok kita harus lihat karakteristik klinik pasien apakah pasien ada tanda-tanda dekompensasi metabolik atau tidak seperti penurunan berat badan pasiennya juga sudah kurus atau sudah ada 3P yang nyata nah kalau sudah seperti itu memang kita tidak bisa menghindar dari insulin ya dok inisiasi insulin tapi kalau pasiennya masih obes 3P-nya tidak ada terus penurunan berat badan juga tidak ada kita mesti harus tetap mengencourage lifestyle modification untuk menurunkan berat badan sambil kita coba seperti dokter suharko sampaikan tadi kita coba kombinasikan dengan obat oral yang lain karena sebenarnya obat oral seperti sofonil urea itu juga tidak hanya ke posprandial ya dokter suharko dia juga bisa membantu meng-cover fasting gitu ya nah jadi jangan terburu-buru untuk memulai terapi insulin terutama untuk pasien dengan klinis yang tidak ada dekompensasi metabolik bahkan yang obese karena pada pasien-pasien yang obese kalau kita terlalu cepat menambahkan insulin itu sebenarnya menambah masalah juga karena dia akan cenderung untuk menaikkan berat badan demikian dokter Diki ya baik terima kasih ya mungkin menyambung tadi pernyataan dokter Diki terkait yang ini kan fasting-nya tinggi kalau dari DPP-4 sendiri fasting-nya akan turun gak dokter suharko dengan diberikan DPP-4 editor misalkan fast-nya kan metformin ya metformin sudah diberikan seoptimal tapi fasting glukusnya masih tinggi masih ada tempatnya gak memberi yang DPP-4 editor misalkan untuk mengharapkan fasting-nya keturun karena terkait sama efek glukagon dan yang lain sebagainya tentu ya kita akan berharap ada perbaikan juga karena tadi efek dari DPP-4 inhibitor dalam hal ini citagliptin antaranya adalah menekan apa glukus production ya hepatic glukus production jadi masih ada sense ya untuk menambahkan itu begitu dokter Diki ya baik terima kasih dokter Suarko jadi masih ada tempatnya juga ya dok untuk diberikan editor baik selanjutnya ini terkait dengan pemantuan gula darah tadi dokter Suarko menyebutkan ada baiknya dipantau HbA1C ini ada pertanyaan dok dari dokter Charlene Kandra pasien dengan HbA1C sudah 5,4 dok tapi diperiksa gula darahnya kok masih tinggi gula darah kuasa 128 diulang lagi 136 nah bagaimana interpretasi hasil ini dok jadi kalau ada pemeriksaan gula darah hari itu yang tadi disebutkan 120 sekian atau itu dan HbA1C maka tentu hasil itu menjadi inferior ya hasil pemeriksaan yang bukan HbA1C karena HbA1C ini mencatat atau menunjukkan hasil rata sesuai dengan umur eritrosit lebih dari 100 hari jadi nilainya sangat bisa dipegang nah mungkin kenapa terjadi begitu HbA1C bagus 5,5 sekian tapi gula dah sewaktu atau puasa atau 2 jamnya masih belum bagus nah mungkin pada saat diperiksa itu dia karena yang menentukan sangat menentukan nilai gula itu sebenarnya adalah diet kan sama asupan makanan jadi pada saat diperiksa itu hari itu dia tidak tekun dengan dietnya sementara hari-hari yang lain dia menjalankan diet dengan baik itu jawabannya baik terima kasih dok jadi ada faktor yang imediat sama memang yang sudah selama 3 bulan terakhir ya dok ya selama ini pasien dok terdia ada tambahan dok terdia setuju dok nombor 1 lagi hati-hati untuk HbA1C yang sudah terkesan sangat baik coba dideteksi ada hipoglikemi tidak ya dok selain seperti yang tadi sudah disampaikan dok terharko mengevaluasi bagaimana kondisi perubahan lifestyle-nya karena pengalaman begitu HbA1C-nya itu cenderung bagus itu biasanya sering ada episode hipoglikemi dok terima kasih dok terharko juga dok terharko juga mungkin kadar HbA1C-nya sendiri juga harus diperhatikan meskipun juga nilai real dengan nilai HbA1C-nya yang rendah itu juga tidak berbeda banyak tapi bisa menjadi pertimbangan kita ya baik terima kasih dok jadi memang ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya dok kalau ada ketidaksamaan pertama bagaimana dietnya bagaimana malamnya malam kurang tidur bagi-bagi juga bisa tinggi juga ya dok atau ada makan snack malam apa beberapa hal itu harus diperhatikan termasuk tadi poin yang penting yang sudah terbiasa sampaikan terkait kemungkinan ada hipog apalagi kalau HbA1C-nya sudah mulai rendah dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan HbA1C HbA1C-nya itu bagus pemeriksaan untuk pemonitoring tapi tetap ada keterbatasan oke selainnya kita lanjut nih dok ke dokter dia dulu ya dok kita ganti switch tentang insulin boleh-boleh nanti dokter Harko bantu ya dok nah ini ada pertanyaan dok mungkin gak terkait dengan kombinasi dengan DPP-4 dok tapi ini terkait penggunaan insulin dari dokter Andreas di RSV Cempaka Putih izin dok tempat kami menggunakan insulin kordus kelipatan 5 unit seputan nah seberapa efektifkah pemberian insulin dengan metode seperti itu dok oh oke baik terima kasih dok pertanyaannya untuk insulin kordus kita samakan persepsi dulu ya dok yang dimaksud insulin kordus 5 unit seputan adalah insulin yang diberikan insulin perandial biasanya ya dok bukan insulin basal insulin perandial kerja pendek short acting rapid acting yang diberikan secara berkala sesuai dengan jam yang kita tentukan biasanya jam makan pasien apabila gula darah pasien sudah melewati angka tertentu nah dosis koreksi ini biasanya aplikasinya itu lebih banyak diberikan di rawat inap ya dok setting rawat inap karena dosis koreksi ini cukup rumit ya dan biasanya kita kombinasikan dengan fix dose insulin perandial yang sudah ada pada pasien-pasien yang sudah makan nah untuk pasien yang rawat jalan dok kalau pasien itu sudah makan secara teratur sebenarnya kita sudah boleh memberikan insulin secara fix dose juga tidak perlu diberikan secara dosis koreksi kalau dokter ingin memberikan terapi insulin basal bulus berarti kalau pakai perandial insulin basal bulus ya dok nah untuk terapi insulin basal bulus ini adalah terapi insulin yang paling ideal tapi paling rumit dan paling berisiko menimbulkan hipoglikemi apabila kita tidak mengedukasi pasien secara baik nah dokter kalau untuk memberikan terapi insulin basal bulus untuk bulusnya nggak harus langsung tiga kali dok kalau dirawat jalan itu dokter bisa memulai dengan cara yang pelan-pelan insulin basal plus ya basal plus itu insulin basal ditambah satu perandial yang paling dominan mana sih makan yang paling dominan yang paling menimbulkan dampak posperandial hiperglikemi yang paling besar nah nanti setelah sudah tercapai posperandial glukosa di timing saat kita memberikan insulin perandial kita cek lagi kalau HBS atasnya belum bagus mana makanan posi makan kedua yang mau kita adres jadi untuk setting rawat jalan agak beda dok kita memberikan insulin pada rawat jalan itu tidak terlalu agresif karena kita berhadapan dengan hipoglikemi dan pemantauan gula darah untuk pasien-pasien rawat jalan itu dia harus mandiri beda sama ruang perawatan inap dimana yang melakukan pemantauan adalah kita dan makanan juga sudah kita sediakan gitu ya sesuai porsi nah kalau rawat jalan pasien juga harus menyediakan makan sendiri jadi saran saya untuk dosis koreksi ini sebaiknya tidak rutin dilakukan untuk rawat jalan mungkin nanti kalau kita ada kursus-kursus insulin lagi ya dokter diki ya untuk setting otation ya moga-moga nanti dokter berkesempatan untuk ikut ya dok karena kami masih sering juga memberikan topik-topik kursus terapi insulin untuk otation moga-moga nanti kita bisa berdiskusi lebih lebih intens terima kasih ya makasih dok jadi ini sebenarnya menarik ya dok karena kadang-kadang kita dapat beberapa pasien yang diberikan koreksional dos terus gitu dok lewat jalan pun masih koreksional dos jadi kasihan pasien tiap hari diperiksa gula darah jadi makasih jadi mungkin harus diluluskan oleh Keputat Dian ya sebenarnya mengingatkan saja bahwa kuncinya penanganan diabetes mencapai hasil yang baik itu ada di disiplin sebenarnya sementara yang menaikkan gula itu sebenarnya adalah makan jadi kalau kita menjumpai pasien masih makannya belum teratur dalam hal ini adalah jumlahnya tentunya dan syukur waktunya maka kita anjurkan dulu bahwa yang bersangkutan sarapannya selalu kurang lebih dikira-kira jumlahnya sama makan siangnya kurang lebih dari hari ke hari sama demikian juga makan malam syukur-syukur kemudian ada snacknya diantaranya begitu ya jadi kuncinya ada di situ supaya nanti sebenarnya obat oral diabetes maupun insulin ini diberikan untuk mengimbangi akibat makan tadi sementara makan ini mau tidak mau kalau orang masih mau hidup harus makan namun bagaimana makan yang tidak menyebabkan peningkatan gula maupun kekurangan justru jadi makan yang cukup saja tentunya mungkin itu saja ya baik terima kasih dok jadi aspek diet penting ya dok kalau kita memberikan kinsios insulin dietnya juga harus beramati harus sama nah ini pertanyaan berikutnya dok ini terkait bisa dua nih bisa inisiasi insulin atau dengan kombinasi OAD ada dua pertanyaan kalau pasien HbA1 nya lebih dari 10 dok nah pendomannya gimana apakah OAD monoterapi boleh langsung kombinasi OAD atau boleh langsung dengan insulin dok dari awal mungkin dok silahkan dok ya terima kasih dok iya dok kembali lagi pada saat kita menerima angka apakah itu HbA1 atau kagula darah kita jangan reaktif dulu dok kita harus menanyakan kadang seringkali HbA1 itu kan menggambarkan 3 bulan terakhir seringkali pasien periksa labnya itu udah 2 minggu yang lalu terus mereka belum cek lab lagi nah dalam 2 minggu sebelum ketemu kita ini dia udah diet dan olahraga dan ternyata gula darahnya dengan diet dan olahraga sudah cukup lumayan ya tidak seseinggi setara dengan HbA1C yang dia periksa 2 minggu yang lalu nah itu sangat maru seringkali saya suka cross-check gula darah sewaktu saat dia datang ke kita kalau HbA1C-nya sudah diperiksa lewat dari 2 minggu 2 minggu atau lebih dari saat dia ketemu kita karena pada saat HbA1C 10 tapi saat kita periksa di klinik gula darah sewaktunya mungkin hanya sekitar 200 atau mungkin 180-150 gitu agak ngeri juga kita kasih terapi kombinasi ya dok jadi pertama itu jadi jangan reaktif dengan angka kedua carilah tanda-tanda dikompensasi metabolik ada tidak intinya itu dok kalau tidak ada tanda-tanda dikompensasi metabolik dokter gak perlu buru-buru tenang aja dan sampaikan ke pasien bahwa kita menurunkan gula darah itu pelan-pelan memang tidak terburu-buru karena kalau gula darahnya terlalu terburu-buru diturunkan ada yang namanya relatif hipoglikemi jadi pasien sebenarnya gak hipoglikemi dok gulanya masih bagus di atas 100 bahkan di atas 150 tapi dia ada keluhan hipoglikemi karena terlalu cepat kita menurunkan seperti itu nah tapi kalau memang pada saat dia datang sehari sebelum HbA1C-nya 10 dengan gula darah fasting dan postrandial yang jauh di atas target dan dia belum melakukan apa-apa langsung datang ke kita nah next step-nya adalah selain kita mencari ada dekompensasi metabolik ada tidak kita mengevaluasi pola makannya nah baru setelah itu kita tentukan obat anti diabetes mana yang sesuai biasanya selama tidak ada kontraindikasi saya cenderung metformin base metformin base terutama untuk pasien-pasien yang overweight dan obese nah apakah kombinasinya after metformin itu kita mesti perhitungkan mungkin macam-macam ya dok bisa dengan DPT4 bisa dengan SU atau bahkan SCLT2 nah kombinasi inilah yang harus kita timbang betul-betul untuk melihat karakteristik pasien efek apa yang kita ingin dapatkan beyond christian effect dan ketersediaannya gitu mungkin itu datang baik terima kasih datang jadi status lo boost lo tadi ya dok pesannya ya dok jangan sampai ipo dokter suaraku ada tambahan dok saya hanya mengingatkan kembali bahwa intinya sebenarnya mencegah terjadinya ipo karena ipo itu jauh lebih berbahaya daripada gula yang tinggi jadi seperti yang disampaikan dokter Diyah tadi kita gak usah reaktif overreaktif ya terhadap nilai gula ini saya sering ditegor sama keluarga pasien rawat inap gitu ya gulanya masih tinggi-tinggi ya saya jelaskan bahwa nanti kalau kita agresif terlalu agresif hipo itu lebih berbahaya daripada hipo dan tadi disampaikan moderator tadi juga start low boost low jadi dalam kebimbangan kita selalu antara dosis besar dan kecil ya kecil antara buru-buru dan santai menurut dokter Diyah ya pelan-pelan aja jadi kan komplikasi itu terjadinya masih bertahun-tahun di depan sementara kalau hipo itu itu berbahaya karena hitungannya dalam jam bisa terjadi kerusahaan sistem syarah pusat yang permanen ya izin menambahkan dokter Diyah silahkan jadi tapi bukan berarti gini ya dok teman-teman sejawat bukan berarti kita juga biarkan tinggi terus saya setuju dengan dokter Soeharko kita pelan-pelan tapi kita punya target misalnya kan dari HPA1C 3 bulan 3 bulan sekali kita bisa mengevaluasi kalau ada fasilitas atau dari tren penurunan gula darah puasa atau gula darah posprandial itu kita juga bisa melihat trennya kalau trennya cenderung turun ya kita lanjutkan saja gitu dok tapi kalau trennya stagnan udah 2 bulan 3 bulan kok stagnan nah itu kita harus menambahkan agent atau menaikkan dosisnya terlebih dahulu dan mengevaluasi pola hidupnya jadi pelan-pelan tapi tetap terprogram gitu dok jadi jangan dibiarkan juga pasien berlama-lama dalam gula darah yang tinggi terima kasih mudah-mudahan dokter dia tidak sekaligus menyindir saya sebagai orang Jogja yang selalu alon-alon enggak dok start slow go slow tapi dipantau terus ya dok iya betul ada targetnya kalau kira-kira macet gak turun-turun ya diintensifikasi iya betul gitu ini menarik ini pertanyaan lebih sensitif nih dok kan sekarang kita banyak bahas tadi sudah terlihat menyebutkan juga mengenai efek lain selain glupus lowering nah sekarang kan kita banyak sekali dok webinar-webinar juga CLT itu di editor dimana-mana CLT1 dimana nah ini positioning dari DPT4 dimana nih dok kalau pasien-pasien apa untuk pasien-pasien yang ISCVD atau resiko tinggi ISCVD udah harus pakai CLT itu CLT1 atau memang ini sebenarnya masih ada tempatnya dok penggunaan untuk apa DPT4 ini ada pasien yang seperti apa mau siapa dulu dok silahkan dok hukuran dulu oke iya terima kasih nanti dikoreksi ya dok iya baik terima kasih dok terdiki iya untuk seperti kita tahu ya sejak tahun 2008 sejak kejadian rosiglitason dan muraglitazor itu ternyata meningkatkan major adverse cardiovascular event nah maka FDA tahun 2008 bilang nih obat-obat diabetes kalau mau keluar harus ada CVOT-nya gitu ya cardiovascular outcome trial artinya paling gak dia gak harmful deh gitu meskipun tidak ada efek positif lain paling gak dia gak harmful nah termasuk juga di PPT4 inhibitor itu ada CVOT-nya salah satunya kalau SITA itu TECOS itu ya nah kalau dari studi itu menunjukkan bahwa dibandingkan dengan placebo dia tidak harmful untuk di PPT4 ini artinya dia cukup safe diberikan pada pasien-pasien dengan T-wayat atherosclerosis cardiovascular disease nah memang mungkin efeknya tidak se-wow GLP-1 dan SGLT-2 ya dok tapi kita tahu bahwa tidak semua pasien juga cukup toleran dengan GLP-1 gitu ya dan tidak semua pasien juga bisa kita berikan SGLT-2 nah jadi kalau menurut saya tetap ada tempatnya untuk obat-obatan ini di PPT4 terutama dengan efeknya yang wake-netral bahkan pada beberapa studi bahkan dia bisa wake-reduction meskipun tidak sebesar GLP-1 reseptor agonis seperti itu dok dan risiko hipoglikeminya yang sangat minat terima kasih 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 ya sebenarnya seperti prinsipnya orang hidup hidup itu pilihan gitu ya jadi ada berbagai pilihan obat yang ideal begini-begini sesuai dengan tadi yang disampaikan dokter dia bahwa CVOT yang baik yang terakhir adalah SGLT-2 inhibitor dan CLP-1 reseptor antagonis kan tetapi kan menyangkut juga masalah harga gitu ya jadi tidak berarti bahwa semua harus kita arahkan ke situ manakala kita menyumpai adanya bukti-bukti ke arah atherosclerosis kapivascular disease ya jadi apa yang ada dimaksimalkan paling tidak gula darah yang baik itu akan menurunkan risiko komplikasi meskipun untuk apa namanya makrovaskuler masih tanda tanya tapi jelas mikrovaskuler sudah ada hasilnya dan akan dijauhkan dari situ itu saja ya baik dok menyambung tadi pernyataan dokter yang terakhir mengenai untuk menurunkan risiko makrovaskuler selain target gula darah apalagi dok yang perlu kita kendalikan dok apakah polesterol ini perlu perhatian khusus juga bagaimana dengan tekanan darah sama antipelatelet dok ya tentu saja menghadapi pasien-pasien diabetes terutama dengan comorbid ya kita harus tidak hanya memperhatikan gula saja maka kita juga harus faktor-faktor yang lain tekanan darah kolesterol kemudian berat badan kurang olahraga misalnya itu juga harus menjadi perhatian kita sebagai dokter sehingga tidak hanya dimuter-muter masalahnya hanya gula saja gitu ya gitu dokter baik terima kasih dokter Sarko dokter dia datang bando belum ada tadi sudah ya dok oh satu lagi sebenarnya untuk di PP4 itu juga ada efek beta cell preservation ya dokter Diki tapi memang tidak dibahas secara detail untuk presentasi kali ini karena kita lebih ke aplikasi klinis tapi mungkin itu jadi pertimbangan kita ya karena dia ada efek beta cell preservation terima kasih ya baik terima kasih dokter Dia juga ada aspek beta cell preservation dan juga terkait dengan variabilitas variabilitas gula darah karena ada glukos mekanisme glukos dependen yang memberikan benefit sebenarnya yang tadi dokter juga menyampaikan jangan cuma ngurusin gula darahnya gitu kita sibuk ngurusin gula darahnya tapi lupa bahwa RBL perlu dikontrol bahwa tekanan darah perlu dikontrol padahal dari stay no to trial kelihatan jelas kalau mau menurunkan kardiofaskuler harus dikontrol semua dokter Sarko sampaikan baik dok ini menyambung lagi dok sebenarnya sudah habis tapi izin ada beberapa pertanyaan terkait pemberian insulin boleh lanjut ya dok terkait pemberian insulin dok tadi kan di istrinya dokter dia akan menggunakan premix juga ya dok nah kalau tempatnya kalau di BP4 ini pada penggunaan premix atau penggunaan yang sudah basal bolus dok boleh gak ditambahkan dok kalau misalnya belum berkendali tapi kalau dinaikan dosisnya takut berat-beratnya naik misalnya boleh gak ditambahkan di BP4 Renhibitor ya terima kasih dokter Diki nah ini memang sudah advance ya kalau kita memikirkan untuk penambahan di BP4 Renhibitor add on basal bolus atau sudah mungkin dengan premix dua atau tiga kali ini memang sudah cukup advance prinsipnya adalah penambahan terapi kita tidak harmful itu dulu ya dan kita mesti banyak faktor yang menurut saya kita perlu perhatikan diantaranya jumlah obat jumlah obat yang sudah pasien dapatkan dan ketersediaan obat kalau secara teori masih ada tempatnya karena bagaimanapun juga di BP4 Renhibitor ini dia mensupres glukagon jadi tidak dia tidak hanya meningkatkan sekresi insulin yang glucose dependent tapi dia juga mensupres di glukagon dan itu tidak dimiliki oleh terapi insulin itu sendiri jadi kalau kita bicara ada tempatnya ada tempatnya tapi tentu kalau kita mengkombinasikan di BP4 Renhibitor dengan ada komponen perandial di situ yang studi nomor 2 tadi hati-hati hipoglikemi karena kejadian hipoglikemi itu ada artinya ya kita harus lebih lebih hati-hati SMBG-nya harus lebih sering jadi komponen posperandialnya juga harus kita perhitungkan betul kalau secara teori tetap ada tempatnya tapi apakah kita akan memberikan atau tidak nah itu tergantung dari masing-masing pasien untuk pasien-pasien yang sudah ada misalnya gangguan fusi ginjal dengan level GFR tertentu dengan obat-obatannya juga sudah cukup banyak jenis isunya juga sudah cukup tinggi mungkin kita perlu pertimbangkan ya apakah perlu kita masih tambah di BP4 tapi mungkin untuk pasien-pasien yang sebenarnya kita masih ingin misalnya nih baru dapat basal atau mungkin baru dapat co-formulation satu kali gitu nah itu mungkin masih bisa kita salah menurut saya perlu digomong salah satunya di BP4 ini yang merupakan salah satu senjata kita juga untuk di add-on dengan insulin basal atau co-formulation terima kasih baik terima kasih dokter ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya dok ada beberapa pertanyaan lain terkait insulin premix pada rawat inak emergency mungkin kita gak bahas sekarang ya dok mungkin di di acara acara workshop insulin rawat jalan rawat inak jadi emergency kita gak pakai ya dok untuk premix nah ini terkait kita udah bahas kan di paskuler nah sekarang isi yang menyeruak lagi terkait dengan ginjal nih dok nah ini posisi yang di BP4 sama SGL itu gimana apakah perlu adjusting dose untuk di BP4 ini mungkin dokter suar kau dulu dok gantian dok silahkan dok pak guru dulu ya jadi menurut dari farmasinya dan karena itu berdasar pada berbagai studi bahwa sitagliptin 50 mg itu masih bisa diberikan pada yang gangguan ginjal mit maupun moderate ya sementara pada yang sudah di bawah 30 atau di bawah 15 itu bisa diberikan dengan dosis 25 mg tetapi sayang di Indonesia sediaan itu belum ada nah kita suka akal-akal gitu kan bagaimana kalau 50 dipotong mungkin teknologi tablet itu ada misalnya slow release dan sebagainya sehingga kalau itu dipotong akan mempengaruhi kinerjanya secara farmakologis gitu ya saya kira gitu ya baik terima kasih dokter dia ada tambahan ya sebenarnya kita bicara di PP4 dulu ya untuk di PP4 untuk sitagliptin memang perlu dose adjustment dokter digi terutama untuk cct yang sudah di bawah 45 dan di bawah 30 tadi dokter sudah menyampaikan memang ada di PP4 linagliptin yang dikatakan tidak perlu dose adjustment tapi di luar itu semuanya perlu dose adjustment termasuk sitagliptin untuk SGLT2 inhibitor nah ini juga kita mesti cukup bijak ya untuk memulai memang betul dikatakan kalau pada pasien yang memang ada CKD itu salah satu pilihannya di PP4 tapi CKD seperti apa yang eh sorry SGLT2 tapi CKD seperti apa yang memang kita masih bisa menggunakan SGLT2 untuk CCT yang di atas 45 tidak ada masalah kita bisa memulai di atas 30 ya kita bisa menambahkan nah cuma kalau di bawah 30 ini kita mesti lihat kasus per kasus ya kalau memang ada additional effect yang ingin kita raih di antaranya natriuresis atau memang kita juga ingin mengurangi UDEM ada kita ingin mengurangi efek dari kemungkinan heart failure mungkin kita masih bisa coba pantau dengan CCT di bawah 30 tapi kita pantau betul karena permakaian SGLT2 awal-awal itu ada mekanisme yang menyebabkan kreatinin itu agak sedikit meningkat Dr. Digi ya mungkin Dr. Digi nanti juga bisa menambahkan di awal-awal tapi nanti dalam waktu 6 bulan itu kreatinin akan kembali lagi ke baseline dan progresifitasnya lebih lambat dibandingkan dengan pasien-pasien yang didambahkan SGLT2 mungkin itu baik terima kasih dok pertanyaan terakhir yang disingkat dok terakhir terakhir nih terkait tadi dengan glukus dependen Dr. Swarko apakah kalau hipoglikemi apakah glukagonnya gimana dok kan tadi kan di PTI4 meransang penurunan glukagonnya kalau hipoglikemi apakah membahayakan atau ada mekanisme untuk mengantar itu dok ya justru di tubuh kita secara fisiologis ada mekanisme kompensasi jadi kalau terjadi hipo maka akan muncul tadi glukakon untuk meransang atau meningkatkan glukoneukisis ya sehingga gula itu akan diharapkan bisa tidak mencapai nilai yang baik tidak membuat kesadaran orang tersebut terganggu gitu ya tentu ya kalau keadaan hipo itu kan kalau terjadi maka sebenarnya kita harus stop semua obat dulu gitu sampai keadaan hipo itu teratasi gitu meskipun Sita atau TPP4 ini bermanfaat tapi tadi menyangkut glukagon tadi sehingga ya apapun kejadiannya hipo harus kita hentikan dulu semua pengobatan sampai aman risetnya begitu baik terima kasih dokter dia ada komentar pendek ya iya jadi sebenarnya tadi ini memang salah satu yang cukup menarik meskipun DPP4 ini dia menekan sekresi glukagon namun tidak menghalangi respon glukagon terhadap hipo glikemia pada pasien jadi tenang saja teman-teman insya Allah cukup aman jadi meskipun dia menekan glukagon tapi pada saat terjadi hipo glikemia dia tidak mengganggu respon glukagon terhadap hipo glikemia terhadap hipo glikemia baik dok kalau mobil ini mungkin kayak ini ya dokter swarko ya ada adaptif kursus kontrolnya ya dok jadi ke apa ya 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 dependannya mirip-mirip seperti itulah kurang lebih baik dok kita sedang sampai di akhir sesi ini mungkin sebelum saya tutup ada mungkin satu dua kalimat dari masing-masing pembicara silahkan dok closing statement dokter swarko boleh dok silahkan dok ya jadi kita jangan sampai ikut menyumbang terjadinya clinical inertia karena keterlambatan mulai pengobatan yang lebih intensif pada pasien itu diabetes itu perlu untuk mencapai nilai capaian gul yang baik ya baik terima kasih dada terdia karena topik saya insulin jadi intinya kombinasi insulin dengan obat anti diabetes oral merupakan salah satu pilihan regimen terapi yang cukup mudah dilakukan oleh pasien rawat jalan jadi mungkin perlu kita banyak belajar bagaimana kita dengan mudah atau dengan cukup mulai terbiasa dengan kombinasi terapi insulin dan OAD pada pasien rawat jalan itu aja baik terima kasih dokter suarko dokter dia jadi intinya bahwa memang di pipipor ini masih ada tempatnya dan cukup aman resiko hiponya relatif rendah dan bisa dikombinasi dengan berbagai macam OAD terutama after metformin dan juga untuk dengan insulin pun sudah ada beberapa studi yang menunjukkan efeksi dan keamanannya baik sekali lagi terima kasih dokter suarko dokter dia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Moderator mau memberikan clue mengenai oh iya iya lupa dok saya itu itu adalah ya mungkin generasi yang setua saya yang tahu kali ya yang mudah-muda kayak guru guru kita ini mungkin gak lupa itu adalah Raisita ya karena Sita Gliptin ya jadi ini menarik ini namanya seksi-seksi ada Lina ada Sita ada Saksa demikian terima kasih saya masih tahu dok terima kasih dok ya sekali lagi terima kasih untuk dokter suarko dokter dia perkeni jaya divisi metabologi endokrin dan PT MST untuk supportnya dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir sampai sore hari ini ada tiga ratusan peserta lebih dari info dari dokter kalista dan tim yang telah mempersiapkan webinar ini dengan sangat baik terima kasih dokter suarko dokter terima kasih dokter diki terima kasih dokter suarko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter diki terima kasih terima kasih